Sobat saling gurus banyak, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang asndigital.pkn.go.id yang mana pada video sebelum ya disini sudah kita berikan contoh yaitu hasil berbagi pengalaman bagaimana cara aktifasi asndigital, kemudian cara login dan cara mendapatkan kode OTP serta solusi kode OTP tidak valid dan lain sebagainya. Nah termasuk juga untuk cara reset SMFA ini juga sudah kita sajikan pada video sebelumnya, nanti caranya akan kita sematkan ya pada kartu video ini. Dan video ini kita akan membahas yaitu terkait tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur reset teman-teman ya, yaitu disini kita berfokus pada reset password dan juga reset password yang lemah ya jadi untuk reset password disini ada dua yaitu reset password untuk lupa password, kemudian untuk reset password yaitu password yang lemah bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru-nya disini mungkin saja teman-teman manakala kalian itu lupa password ya ingin login ke my sapk bkn atau mungkin mau login ke e-kinterza bkn atau mungkin login ke my asn atau login ke asn digital namun enggak tahu passwordnya atau mungkin juga enggak tahu emailnya maka disini caranya adalah seperti ini silahkan nanti diikuti ya nah pertama-teman silahkan ketikan yaitu disini kita masukkan yaitu kata kunci asn digital seperti ini yaitu alamatnya asn digital.bkn.go.id nah kemudian ini kita klik enter nah setelah sampai sini teman-teman kita pilihnya itu di bagian login ya nah setelah disini teman-teman masuk di bagian login kita klik saja login kemudian kita akan diarahkan menuju ke tampilan seperti ini jadi ada tiga tombol tombol pertama adalah tombol download ini adalah ketika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tata cara penggunaan MFA kemudian disini tombol login atau masuk ya ketika teman-teman disini bisa masuk tau passwordnya tau nipnya dan sebagainya nah ketika teman-teman lupa password atau mungkin password yang lemah ingin mengganti password maka teman-teman kliknya disini reset ya kita klik saja reset nah maka disini akan ada tampilan tiga seperti ini yaitu ada yang pertama reset password kemudian ada reset password yang pertama ada reset password ketika teman-teman lupa password yang kedua reset password ketika password kalian lemah ingin membenahi atau ingin memperkuat yang ketiga ada reset MFA nah disini kita contohkan dulu yang pertama yaitu cara reset password untuk lupa password misalkan saya itu adalah lupa tidak bisa login ke ASN digital ke my ASN kemudian ke e-kiterja PKN maka kita kliknya tuh disini reset password kita klik disini reset password nah kemudian berikutnya kita masukkan username ya berikutnya disini kita masukkan username yang dimasuk dengan username itu apa? username itu adalah nomor induk pegawai teman-teman ya baik itu PNS maupun juga P3K maka disini kita masukkan nomor induk pegawainya oke kita masukkan NIP ini masukkan NIP masing-masing ya oke kita cek dulu oke sudah ya disini kita masukkan username yaitu ini NIP kita teman-teman ya nah setelah kita masukkan NIP maka tonton klik cek kita klik cek nah berikutnya disini kita akan diarahkan seperti ini yaitu disini kita ditemukan ya yaitu username nya itulah ini username itu adalah NIP ya nomor induk pegawai nah berikutnya disini ada tulisan silahkan lanjutkan reset menggunakan email yaitu emailnya ini mar dan seterusnya ini nah email ini diambil dari mana? email ini adalah tentunya teman-teman ketika dulu melakukan aktifasi myASN itu kan menyempatkan email di halaman profil ya halaman profil myASN atau yang dulunya mysapkpkn itu kan ada halaman profil update data dan sebagainya nah di bagian itulah disini emailnya itu maka disini kalau misalkan kalian ini mengganti email ini maka kalian login dulu kemudian kalian ganti otomatis ketika nanti diminta untuk pemulihan itu akan dikirimkan ke email ini jadi email ini bukan email sembarangan ya jadi email yang sudah tersemat di akun myASN teman-teman nah langkah berikutnya setelah kita dapat tampilan seperti ini maka disini kita meminta kode password nah kode passwordnya seperti apa nah disini kita buka email nah sekarang kita buka email saya buka email disini ya berikutnya disini ada ini permintaan reset password no reply ini ya ini adalah dari ini hai pengguna ASN digital dan selanjutnya kita klik saja disini nah berikutnya disini kita langsung kode resetnya ini ini kita copy ya kan nah kode resetnya ini kita copy ya ini kemudian kita pastikan disini nah ini kan kodenya ini nah kemudian teman-teman sekarang silahkan membuat password baru nah kita membuat password baru dituliskan ya untuk password baru itu antara password yang atas dan bawah ini harus sama nah sekarang disini saya masukkan password baru oke ini ya ini password baru kemudian passwordnya harus sama nah password baru dan ulangi password harus sama setelah itu kita klik reset password oke sudah ya nah berikutnya sekarang coba kita login setelah tadi kita reset kita login klik disini kemudian kita klik masuk nah kemudian teman-teman masukkan nomor induk pegawai atau NIP kemudian untuk disini password itu tentunya password yang tadi sudah baru ya kan password yang sudah baru kemudian teman-teman klik sign in nah kemudian teman-teman langkah berikutnya ini kan dikirimi one time code atau kode OTP berikutnya teman-teman silahkan disini buka di hp masing-masing silahkan buka di google authenticator entah itu teman-teman menggunakan google authenticator atau mungkin teman-teman menggunakan free OTP itu bebas yang jelas kita ambil kode OTPnya disini ini kita dapatkan ketika kita melakukan aktifasi untuk tutorial aktifasi MFA sudah kita sediakan pada video sebelumnya silahkan cek di kartu video ini nah berikutnya kita buka ya untuk mengambil kode ini adalah kita buka authenticator kita klik berikutnya disini kodenya ini adalah public siisn kalau misalkan NIPnya ini adalah seperti ini berarti silahkan cocokkan apakah NIP kita atau enggak kemudian kodenya ini selama 30 detik nanti akan berganti-ganti terus kita pakai kode yang terbaru kita masukkan kodenya kemudian kita klik sign in oke sekarang sudah berhasil masuk manakala disini di pojok kiri atas ada tulisan selamat datang atau sama kita berarti kita sudah berhasil masuk nah setelah ini kita tinggal berselancar nih untuk mencari menunya kita kerja di tombol BKN kemudian layanan individu ASN teman-teman ingin mengakses MyASN eikin kerja atau mungkin presensi atau mungkin ASN karir atau mungkin pengajuan bandeng ini sudah berhasil nah kira-kira seperti itu untuk tutorial cara riset yang riset password untuk password lemah caranya juga sama dengan yang tadi ya oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh